Dibu Ners, dimanapun Anda berada, ini kita berada di Cicalengka, dimana disini ditemukannya jamur raksasa yang berukuran sebesar, mungkin sebesar baskom. Diameternya kurang lebih 30 cm, Teh, boleh ngobrol sebentar, Teh, kapan sih mulai ditemukannya jamur ini, Teh? Dibu Ners, baru sadar udah segede gini, ini gedenya cepet atau lama, Teh, cepet banget, 3 hari udah segede gini ya, ketahuannya langsung segede gini atau masih kuncup, Teh? Udah gede, ketahuannya, ini ada berapa sih, Teh? Awalnya itu ada sekutan empat, jamur cuma yang satu, udah mati kan? Udah mati, mungkin terlalu terlalu begitu ya? Tapi nggak ditanam ya, Teh, ini tiba-tiba, tiba-tiba aja, tiba-tiba aja ada, heran nggak, Teh, pertama ngeliat jamur segede gini, nggak dipanen atau dipasak gitu? Udah awalnya, apa sih, kayak aneh gitu, kita masih jadi gini nggak, nggak wajar? Nggak wajar? Tapi ya, diambil diambil di sini sampai sematinya? Sampai sematinya? Jadi nggak diambil buat dipasak ya? Takut racun? Takut racun juga? Oh, siap, siap, siap. Ya, itu tribunas kita berbincang dengan pemilik lahan mungkin ya, dan tiba-tiba jamur ini muncul, tentu mengagetkan juga ya, Teh ya. Soalnya jamur ini sempat viral juga di media sosial ya. Jadi ini berada di halaman rumah, bukan di kebun ya, tuh, di halaman rumah, Teh siapa menurut saya itu? Teh Fitri ya? Teh Fitri, di halaman rumah Teh Fitri yang berada di Cicalengka. Nah, ini rumahnya, Teh Fitri ini mungkin udah cari tahu ini jenis apa, ini apa sih, jamurnya? Belum, belum tahu. Intinya jamur ini tumbuh di samping pohon sereh ya, ukurannya diameternya sekitar 30 cm, berwarna coklat, dan telah agak belah. Karena mungkin sudah terlalu tua juga, ketemunya hari Jumat kemarin, berarti baru sekitar 3 hari ya, 4 hari. 3 hari, 4 hari. Ini satu lagi, dan ada satu lagi di sebelah sini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.